Intro Hai semua, dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat menu baru khusus teman-teman yang akun Shopeebootnya baru aktif Di sini langsung saja teman-teman klik Shopeeboot, tapi pastikan teman-teman sudah login ke akun kalian ya Kemudian di sini pada menu tampilannya akan seperti ini Tapi teman-teman kliknya yang tambahkan ya di sebelah sini Jangan klik yang di sebelah sini, karena kita wajib membuat kategori menunya dulu Kemudian saat kita klik tambahkan, di sini teman-teman klik tambah kategori Karena kita harus membuat kategori menunya dulu, misalkan kategori minuman, makanan, atau yang lainnya Di sini pada nama, teman-teman tuliskan nama kategori menunya apa Saya sendiri biasanya membuat kategori berdasarkan bumbu Misalkan bumbu Aceh, bumbu biasa, atau yang lainnya Contohnya nih, saya membuat kategori menu bumbu Aceh, bumbu dasar sudah agak pedas Jika nama kategori sudah benar, langsung saja kita klik simpan di bawah sini Untuk menyimpan nama kategori yang sudah kita buat di atas Jika kita sudah berhasil membuat kategori menu, maka akan muncul tampilan seperti ini Sekarang langsung saja kita tambahkan menu barunya Kita klik tambahkan lagi di sebelah sini Tapi kali ini, teman-teman pilihnya tambah menu Ingat ya, tambah menu untuk menambahkan menu baru Di sini untuk gambar, teman-teman bisa pasang foto sekarang atau ntar pun juga nggak apa-apa Klik ubah di sebelah sini, jika teman-teman ingin pasang foto Tapi foto menu wajib menggunakan rasio 1 banding 1 dengan ukuran minimal 300 kb Klik lanjut di bawah sini Kemudian kita pilih dari kamera atau dari galeri Misalkan nih, saya ingin menggunakan foto yang ada di galeri handphone saya Kita pilih saja foto menu mana yang ingin kita gunakan Kita klik fotonya Kemudian akan muncul tampilan seperti ini Di sini, teman-teman bisa memperbesar foto atau memperkecilnya Jika ingin memperbesar, teman-teman gunakan tunjuk dan juga jempol Klik OK jika misalkan fotonya sudah sesuai Kemudian di sini, teman-teman bisa menggunakan filter yang tersedia Ada original, put 1, put 2, put 3 Tapi saya sendiri lebih memilih original Klik centang di pojok kanan atas di sebelah sini Dan kemudian akan muncul tampilan seperti ini Kita tunggu sampai berhasil terupload seperti ini Jika sudah, kita lanjut untuk pengisian nama Untuk nama, kita isi nama menunya apa Misalkan mie acet telur goreng Kemudian untuk harga, teman-teman masukkan harga online-nya berapa Karena harga yang kita buat di sini merupakan harga yang akan muncul pada aplikasi Shopee Boot Customer Dan harga di sini akan dikenakan potongan komisi sesuai perjanjian Misalkan dikenakan potongan komisi 20% Kita masukkan harga online-nya Kemudian untuk kategori, kita klik pilih kategori Dan kita pilih menu ini mau dimasukkan ke kategori mana Misalkan di akun saya baru ada satu kategori yaitu bumbu aceh Langsung saja kita klik kategori menunya Setelah kita klik, kita klik konfirmasi di pojok kanan atas di sebelah sini Kemudian di sini, untuk deskripsi Teman-teman masukkan deskripsi menu yang kalian jual Usahakan sedetel-detelnya Supaya tidak ada perselisihan antara customer, penjual, dan juga driver Kemudian di sini, pada tampilan menu Teman-teman wajib ganti ya, jangan memilih sembunyikan Tapi teman-teman harus memilih tampilkan Supaya menu ini tampil pada aplikasi Shopee Boot Customer Jika teman-teman memilih sembunyikan, maka menu ini tidak akan muncul pada aplikasi Shopee Boot Customer Untuk ketersediaan stok, pastikan tombolnya berwarna hijau seperti ini ya Supaya customer bisa order menu ini di restoran kalian Kemudian untuk waktu penjualan, teman-teman bisa memilih sepanjang hari supaya menu ini selalu muncul Sedangkan untuk kategori varian, ini tidak wajib Teman-teman boleh mengaktifkannya nanti Karena jika misalkan teman-teman belum punya kategori varian, maka tampilannya akan muncul seperti ini Jadi teman-teman harus membuat kategori varian dulu jika kalian ingin menyambungkan menu ke kategori varian atau grup opsi Kita klik simpan dulu di sebelah sini untuk menyimpan menu yang sudah kita buat Kita tunggu sampai menu ini berhasil terbuat, biasanya akan muncul tampilan seperti ini Nah jika sudah muncul tampilan seperti ini, ini berarti kita sudah berhasil membuat menu baru di aplikasi Shopee Partner Teman-teman bisa menambahkan kategori lain atau menu lain sesuai keinginan kalian Caranya sama ya seperti barusan Sekian video saya kali ini, terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.